Halo, balik lagi sama Pico Garage Jadi, beberapa hari yang lalu Gue dapet kiriman mesin dari Jakarta Dari temen gue Dia ceritanya Bikin motor 5TP 130 cc Ini pake blok ini Ini tadinya pake ser 5525 Jadi 130 cc Jadi, gue beneran dikirim mesin sama kotaknya Itu dari Jakarta Gue dikirim mesin Kayak gitu Terus, balik lagi nih Bahasannya Jadi, dia tuh Kemarin dulu itu Dia bikin 5TP Spek 130 Pake ser 5525 Terus, headnya Dia pake zoom Kayak biasa Gue Kalau bikin Yang paket hemat Gue pakenya zoom Kenapa pake zoom Kenapa pake zoom Nggak pake cpo Atau merk yang lain Karena menurut gue Karena menurut gue Zoom itu Lebih bagus Dari produk-produk itu Buat sementara ini Gue gak bilang produknya Kayak cpo itu jelek Cuman Gue lebih Ke zoom aja Gitu Ini zoom Cuman ini udah di Acak-acak Sama temen gue Jupiter itu Pake Batang clapnya 4,5 Tapi sama dia Udah dibikin 5 mili Terus Ini portingannya Juga dia Porting sendiri Gak jelas Bentuknya Portingannya Cuman Kayaknya Cuman ngilangin kulit jeruk Tapi Apa namanya Boss clapnya Kayak gitu Tuh Gliatan gak Tuh Tuh Boss clapnya Jelek banget Gak diapa-apain sama dia Terus Ini nanti Paling Gue ganti lagi Boss clapnya Terus clapnya Gue kasih Di 4,5 Lagi Gue balikin Ke Batang Standarnya Terus clapnya Masih pake 28,24 Porting ulang Lagi Kita porting lagi Terus Ini Kemarin Pas dateng Itu Ini kan udah Dibandul Ini gue Bandul ulang Soalnya Bandulannya Dia itu Satu Parah banget Jelek Terus Pada coplot Jadi Ini gue Bandul ulang Lagi Terus Ini block Saya Dia juga Pake Zoom Awalnya Dia pake Zoom 55 25 Pake Zoom Iron Case Ini Zoom Cuman Di Hapus Sama Dia Ini Pake Ukuran 55 55 25 Tuh Ngeblur Kamera Gue Terus Ini Burinya Gue Ganti Lagi Pake Diameter Luarnya 65 Terus Diameter Dalemnya Ini gue Pake CR58 Mantah Dari NPP Terus Kemarin Juga Ada yang Nanya Mas Kenapa Pakenya NPP Gak Pake Vime Atau Merk Lain Ini Kan Gue Paket Yang Gak Paket Hemat Hitungannya Gak Gak Murah Kalau Hitungannya Gak Murah Tapi Hemat Terus Kenapa Gue Pake NPP Itu Daripada Vime Kalau Misalkan Yang Mentah Gue Lebih Percaya Pake NPP Kenapa Gue Pernah Pake Vime Itu Gue Taruh Kompresi Tinggi Di Atas 12 Ini Ini Gap Ring Ini Ini Pada Pecah Gitu Makanya Gue Pake NPP Nah Selama Pake NPP Gue Belum Pernah Ngalamin Pecah Ya Kalau Namanya Baret Itu Ya Resiko Cuman Gak Ampe Pecah Sininya Kalau Misalkan Ada Kesalahan Terus Baret Atau Apa Nge Gym Baret Itu Ya Semua Seher Ngalamin Gitu Cuman Kalau Vime Itu Kalau Menurut Gue Pribadi Kalau Spek Harian Spek Yang Ibaratnya Standar Standar Aja Walaupun Gede Juga Tapi Standar Itu Hanya Standar Bukan Buat Kompresi Yang Kompresi Terlalu Tinggi Oke Oke Aja Kalau Buat Gue Ya Cuman Kalau Yang Udah Pengalaman Bikin Pake Vime Bisa Sharing Di Disini Gap Ring Ini Pecah Kalau Pake Vime Waktu Itu Kompresi Di Atas 12 Cuman Kalau Buat Kompresi Standar Oke Oke Aja Sih Vime Ini Alasannya Kenapa Gue Pake NPP Terus Kalau Buat Keren 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 Ini Lubang Keren 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 Gue Pake Di 66 Tuh Masih Ada Sisa Aman Kalau Buat Ini Gak Perlu Di Cor Lagi Sininya Masih Aman Pake Di 66 Terus Apalagi Buat Bandul Bandul Apa Namanya Balancer Ini Temen Gue Beli Jadi Gue Belum Timbang Ulang Ini Berapa Gram Coba Nanti Bakal Gue Timbang Lagi Gue Sesuai Lagi Kalau Ini Apa Namanya Cukup Ya Gue Gak Apain Kalau Misalkan Ini Gak Ketemu Setting Tenggak Nya Mau Nanti Gue Koreksi Lagi Terus Apalagi Oh Ya Magnet Magnet Sudah Udah Bubutan Bubutan Dia Masih Pake Dinamo Stutter Kalau Yang 5TP Yang Gue Kerjain Yang Kemarin Yang Video Di Bawah Yang 150 Spek 11 12 Sama Ini Nanti Jadinya Itu Gue Taruh Di 800 Gram Tapi Tenggak Pake Stutter Stutter Udah Dicopot Udah Off Jadi Udah Nggak Pake Stutter Lagi Terus Apalagi Penyakitnya Nah Nih Satu Lagi Nih Nggak Tau Dulu Waktu Dia Bongkar Lupa Masang Atau Gimana Ini Disini Ada Ring Dia Dipasang Sama Dia Jadi Nanti Kita Bakal Revisi Lagi Kita Taruh Ring Kita Cariin Ring Soalnya Kalau Nggak Dari Itu Jadi Goyang Gitu Si As Copling Ini Si As Ratio Yang Dicopling Jadi Goyang Kanan Kiri Gitu Soalnya Lebih Spare Nah Yang Dirasain Itu Ceritanya Kemarin Nggak Tau Kalau Nambah Gigi Atau Ngurang Gigi Kadang Suka Alot Gitu Jadi Dari Sini Dari Ring Ini Harus Ada Ring Jadi Mesti Ada Ring Jadi Ada Spare Tapi Dikit Itu Penyakitnya Yang Selanjutnya Ini Terus Apalagi Ya Banyak Motor Penyakitnya Sebenarnya Jadi Temen Temen Seritanya Masih Coba Coba Intinya Dari Spek 130 Pakai CR5525 Ini Akhirnya Gue Up Ke 58 Mentah Jadi Ini Kita Bakal Bikin Ulang Lagi Soalnya Ini Kan Sehernya Pake Seher Mentah Kan Seher Seher Mentah Jadi Ini Kita Bakal Profil Ulang Lagi Nanti Terus Yang Jelas Bakal Kita Revisi Lagi Kita Benerin Lagi Soalnya Kemarin Dia Maka Itu Dua Kali Apa Tiga Kali Gitu Floating Jadi Floating Itu Kalau Menurut Gue Dari Pair Yang Terlalu Rapet Soalnya Clap Yang Lama Itu Dia Motong Terlalu Pendek Terlalu Pendek Terus Si Per Itu Per Clap Itu Nekannya Terlalu Jauh Jadi Begitu Ketemu Noken Yang Durasinya Agak Tinggi Dia Udah Terlalu Rapet Jadi Si Clap Itu Terlalu Rapet Nah Nanti Kita Bakal Revisi Lagi Dibenerin Lagi Terus Boss Clap Kita Benerin Lagi Kita Balikin Ke 4,5 Lagi Ke Ukurannya Jupiter Terus Clap Tetap Pake 2824 Terus Nanti Kita Paling Ganti Retinernya Soalnya Ini kan Retinernya Yang Bawaan Ini Sekarang Pake Mio Kita Bakal Ganti Retinernya Lagi Terus Pasang Sim Clap Juga Nah Mungkin Gitu Dulu Videonya Nanti Kita Lanjut Di Part 2 Jadi Kita Lanjut Part 2 Intinya Ini Motor Dari 130 Mau Kita Bikin Di 142 Sama Kayak Spek Yang Mesin Yang Kemarin Tapi Isianya Ini Gue Bukan Bener Full Dari Gue Kayak Dari Bandul Ini Bukan Dari Gue Bandulan Bukan Bandulan Gue Terus Magnet Itu Bukan Bikinan Gue Terus Balancer Itu Juga Bukan Bikinan Gue Tapi Bakal Gue Revisi Lagi Ini Udah Gue Revisi Ya Tapi Ngomong Gue Revisi Ulang Si Bandul Ini Dan Yang Pengen Nge Bandul Geser Torsi Bisa Apa Namanya Bisa DM Di IG Atau Di Tiktok Buah Biayanya Antara 200 Sampai 2,5 Gitu Ini Bukan Next Stroke Kita Cuman Geser Torsi Aja Ngebandul Kita Tanam Timah Disini Ini Biayanya 200 Sampai 2,5 Gitu Kalau Yang Pengen Bikin Bisa DM Aja Oke Gitu Aja Videonya Kita Lanjut Part 2 Biar Biar Nggak Kepanjangan Nih Gue Kerjain Dulu Nanti Part 2 Nih Mulai Dari Bikin Apa Namanya Profil Si Seher Terus Benerin Head Terus Nanti Noken As Nya Semua Nen Noken As Selamanya Kayak Gini Ini Bawaan Dari Temen Gue Nih Beli Jadi Nggak Tau Merah Kapan Nanti Kita Bakal Bikinin Ini Pakai RRA Blade RRA Blade Dia Pakai XX Cuman Mungkin Nanti Bakal Gue Bikin In Gue Minta Beliin Platuk In In Sama Dia Gitu Oke Gitu Gitu Aja Videonya Kita Lanjut Di Part Dua Nanti Thank you Yang Udah Mampir Jangan Lupa Buat Di Subscribe Dukung Channel Kita Biar Terus Berkembang Biar Kalian Nggak Ketinggalan Info Info Soal Motor Atau Soal Mesin Yang Kita Bikin Oke Pico Geret Bye Bye